Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda kata-kata Liu Jingning mengejutkan Sukie di tempat apakah kamu sedang bercanda? apakah ini cerita hantu? kalian berdua memasuki aula bersama bagaimana anda bisa melihat Jiang Hongyan terbaring di peti mati? Sukie tidak melakukan penyelidikan terperinci karena cukup sulit bagi Liu Jingning yang terluka parah untuk berbicara memegang Liu Jingning di tangannya dia mendarat di tanah Xiao Taixuan dan Xiao Munan duduk di tanah dan mulai menyembuhkan luka mereka dengan menyilangkan kaki Sukie tidak pelit kali ini dia menghabiskan seribu akting top points untuk membeli pil bintang delapan yang hampir sama efektifnya dengan yang dia gunakan untuk menyembuhkan luka Jiang Hongyan kemudian, dia memasukkan pil itu ke mulut Liu Jingning segera, vitalitas yang kuat menyembur keluar untuk menyembuhkan banyak luka fatal di tubuhnya Liu Jingning sadar kembali dan terbangun matanya masih penuh keterkejutan apa yang terjadi? Sukie bertanya Liu Jingning menggelengkan kepalanya aku tidak tahu setelah memasuki aula saya tidak menemukan satupun dari Anda tidak ada orang di sekitar saya saya harus berjalan sendirian akhirnya, kami semua berkumpul di tengah aula kuno kemudian, kami menemukan peti mati batu di sana peti mati batu? Sukie terkejut ini menegaskan asumsinya bahwa aula perunggu kuno ini mungkin adalah peti mati luar raksasa yang berisi peti mati batu di dalamnya tidak, ada kemungkinan lain aula perunggu kuno ini adalah makam raksasa yang terkubur di bawah kota kehancuran sekarang tiba-tiba muncul di dunia ini eh, ketika saya masuk ke dalam saya menemukan banyak lorong yang mengarah ke tengah aula kuno sebuah peti mati batu ditempatkan di sana area pinggiran penuh dengan formasi mantra itu tampak seperti altar pengorbanan karena setelah mengatakan itu Liu Jingning menjadi pucat dan menatap Sukie formasi mantra di sekitar peti batu penuh dengan darah segar yang mengalir menuju peti batu ini bukan altar pengorbanan sebuah suara lemah berkata Han Ying, perawan suci dari pavilion rahasia surga yang terlihat sangat pucat berjalan mendekat dengan tangan mencengkeram dadanya kemudian, dia berbicara dengan suara rendah itu mantra pembunuhan mereka yang masuk lebih awal ingin mendekati peti mati batu semuanya terbunuh hanya darah mereka yang tersisa untuk membangunkan yang ada di peti mati batu mendengar itu Liu Jingning tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar Sukie bingung dengan mantra pembunuhan dan peti mati batu apa yang terjadi dengan Jiang Hongyan? sebaliknya, itu adalah mantra penyerapan konotasi Tao setiap kultifator memiliki konotasi Tao sekecil apapun itu mantra itu mengirimkan konotasi Tao ke peti mati batu melalui penyerapan darah untuk membangunkan yang ada di dalamnya setelah mengatakan itu wajah Han Ying menjadi gelap dan dia berbicara dengan niat membunuh yang keluar dari tubuhnya ini adalah jebakan yang dibuat oleh Jiang Hongyan setiap orang yang memasuki aula kuno akan diubah menjadi makanan untuk memfasilitasi kultifasinya itu tidak mungkin jika Hongyan membuat jebakan ini bagaimana dia bisa mengeluarkan kita darinya? Liu Jingning segera membalas Han Ying membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa seolah dia tidak tahu bagaimana menjawabnya Sukie cukup terkejut dia tidak bisa mempercayai tebakan Han Ying Jiang Hongyan tidak akan pernah melakukan itu sesuatu yang lain pasti telah terjadi dia meminta mereka untuk segera menceritakan keseluruhan ceritanya dengan alis berkerut Liu Jingning menceritakan semua yang terjadi setelah dia masuk ketika mereka sampai di tengah aula kuno mereka menemukan formasi mantra darah dalam formasi mantra mengalir menuju peti mati batu ketika mereka mencoba mencari cara untuk mendekati peti mati batu aula kuno itu tiba-tiba mulai bergetar pusaran air besar menyembur keluar dari peti mati batu yang menyedot semua orang ke arah formasi mantra setelah itu kekuatan pencekik yang luar biasa menyapu mereka seolah-olah banyak bila tak terlihat mencoba memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya pada saat kritis ini peti mati batu bergetar dan tutup peti mati terbuka secara otomatis Jiang Hongyan telah duduk dan menyelamatkan mereka dengan menjatuhkan mereka dengan telapak tangannya dia meminta kami untuk segera pergi kemudian, sepertinya dia tiba-tiba kehilangan kesadaran dan berbaring seperti mayat peti mati batu ditutup secara otomatis kami masih bisa merasakan kekuatan isapnya jadi kami harus berlari keluar bersama-sama Liu Jingning selesai mendengar kata-katanya, Suke benar-benar tercengang seluruh prosesnya sangat menegangkan bagaimana Jiang Hongyan bisa muncul di peti mati batu? apakah dia pemilik peti mati batu itu? apa yang terjadi padamu saat kita memasuki aula kuno? Hongyan dan aku melihatmu melewati aula kuno kami berencana untuk berhenti tetapi pintu masuknya menyedot kami ke aula rupanya, mereka berada di belakangnya dan menyaksikannya gagal memasuki aula saya tidak tahu apa yang terjadi anda bisa masuk, tapi bootfest dan saya tidak bisa aula kuno ini seperti ilusi bagiku dan bootfest seolah-olah tidak berada di dunia yang sama dengan kita setelah mengatakan itu, hati Suke tiba-tiba tersentak bukan di dunia yang sama mungkinkah saya menyeberang dari dunia lain dan bukan milik dunia ini? tapi itu tetap tidak benar, karena bootfest tidak menyeberang ke dunia ini? saya mendapatkannya, Liu Jingning tiba-tiba berkata seolah-olah dia telah menyadari sesuatu ah, Suke terkejut itu karena konotasi Tao, Liu Jingning dan Han Ying berkata hampir bersamaan Han Ying menggelengkan kepalanya dengan tatapan rumit di matanya sebelum ini, kami berdua bingung mengapa tidak ada konotasi Tao dalam seni sihirmu itu karena anda tidak memiliki konotasi Tao alasan anda tidak bisa memasuki aula kuno adalah karena pintu masuknya dibentuk oleh rune hanya orang dengan konotasi Tao yang bisa masuk anda dan anjing anda tidak memiliki konotasi Tao jadi anda berdua dijauhkan Liu Jingning mengangguk, memberitahu Suke apa yang dikatakan Han Ying benar apakah ini berarti aku tidak akan pernah memasuki aula dengan cara apapun? Suke segera mengerutkan kening Jiang Hongyan masih terbaring di peti mati batu, dan hidupnya tidak pasti jika dia tidak bisa memasuki aula, bagaimana dia bisa menyelamatkannya? sekarang dia memiliki dua pilihan dia bisa mencoba untuk mendapatkan konotasi Tao atau dia bisa terus bertindak keras dan mengumpulkan lebih banyak poin tangguh bertindak sehingga dia bisa menjadi master mantra surgawi dan mematahkan mantra di aula kuno namun, tidak ada opsi yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing pada saat ini, lebih dari 30 tokoh berlari dari jauh Dong Genji, Jiang Yushu dan kultifator lainnya yang telah ditipu oleh Suke sebelumnya mereka telah mengikuti Suke ke sini sehingga mereka bisa memasuki aula perunggu kuno dan menghukumnya ketika mereka mendarat, mereka langsung merasa ada yang tidak beres semua putra suci, perawan suci, dan pembangkit tenaga listrik terluka parah lagi bahkan konotasi Tao mereka rusak sekarang mereka semua duduk di tanah untuk menyembuhkan luka mereka dengan menyelamkan kaki teman-teman, apa yang terjadi? kenapa kamu masih disini? tetua keluarga Gong langsung bertanya Kinji dari Illusionary Flower dan Moon Sekte membuka matanya sedikit dan berkata dengan suara rendah ini bukan tempat yang bisa kita injak apa yang terjadi? Jiang Yushu bertanya dengan alis berkerut seseorang menunjukkan rasa hormatnya kepada sesepuh dengan menceritakan semua yang telah terjadi setelah itu, pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan void yang baru saja tiba merasakan wajah mereka menjadi gelap dan mereka tidak percaya apa yang mereka dengar berengsek, ini pasti jebakan yang dibuat oleh Jiang Hongyan kita seharusnya menghapus kecantikan yang membawa malapetaka ini lebih awal Jiang Yushu berkata dengan marah melalui gigi terkatuk wajahnya penuh penyesalan seolah-olah dia merasa menyesal karena Jiang Hongyan tidak terbunuh mendengar itu, wajah Suke langsung menjadi gelap dia berdiri dan berteriak butfes, sekarang kamu harus menyembuhkan luka tetua Jiang dengan meninju dadanya Jiang Yushu terkejut dengan kata-kata Suke sebelum dia sempat mengatakan sesuatu butfes dengan bersemangat berkata orang tua, berbaringlah aku akan menyembuhkan lukamu dengan tinju kesehatanku yang tak tertandingi kembalikan kesehatanku ini jebakan Jiang Yushu menyadari ada yang tidak beres jadi dia segera mundur orang-orang lainnya juga mengangkat alis ini bukan gaya Suke mengapa dia secara aktif membantu mereka menyembuhkan luka mereka? Suke berkata dengan tenang Penatua Jiang, tidakkah kamu ingin menyembuhkan lukamu? sebenarnya aku juga punya alasan saya tidak dapat memasuki aula kuno karena saya tidak memiliki konotasi tau karena itu, saya harus menyembuhkan anda dan saya hanya memiliki satu persyaratan setelah memasuki aula anda harus menyelamatkan Jiang Hongyan dan membawanya keluar anda tidak bisa menyakitinya jika tidak, kalian semua akan mati bersenandung kami membayar batu roh kepada anda itu hanya tepat bagi anda untuk menyembuhkan luka kami anda tidak memenuhi syarat untuk membuat permintaan seperti itu dan beraninya kau mengancam kami sesepuh keluarga Gong segera mendengus Suke berkata dengan senyum dingin kalau begitu kamu bisa tersesat anda tidak memenuhi syarat untuk menikmati perawatan kami kamu sudah selesai Suke sedang dalam suasana hati yang buruk bagaimana dia bisa mentolerir sikap membingungkan dari sesepuh keluarga Gong? kamu, sesepuh keluarga Gong langsung kesal matanya penuh dengan niat membunuh pada saat ini, Dong Genji melangkah keluar dan berkata sambil tersenyum kamu salah paham, tetua Dong tolong jangan hancurkan persahabatan kita sekarang, aula kuno itu masih ada kita harus bekerja sama untuk masuk ke dalamnya HMPH, tetua keluarga Gong mendengus dan tidak lagi berdebat dengan Suke dia cukup jelas tentang fakta bahwa dia tidak akan pernah bisa memasuki aula perunggu kuno jika Suke tidak menyembuhkan lukanya Suke terus mencibir di dalam dari kata-kata Liu Jingning dia tahu orang-orang ini terlalu lemah untuk bertahan di aula kuno bahkan dia bisa menyembuhkan mereka mereka tetap tidak bisa menyelamatkan Jiang Hongyan tentu saja, Suke tidak bisa mencobanya sama sekali bahkan jika orang-orang ini bisa memasuki aula kuno setelah sembuh mereka mungkin membahayakan Jiang Hongyan sekarang, Suke juga ingin memasuki aula perunggu kuno namun, sayang sekali dia tidak akan pernah bisa mewujudkannya tanpa konotasi Tao rekan kultifator saya, saya, Dong Genji akan menerima kondisi Anda Hongyan adalah teman baikku aku pasti akan menyelamatkannya namun, kami telah sepakat untuk mematuhi aturan pertama datang, pertama dilayani gedung karefree membayar batu roh terlebih dahulu jadi kami harus menikmati perawatannya terlebih dahulu kata Dong Genji dengan senyum lembut semua orang memiliki wajah poker semua orang tahu reputasi Dong Genji sebagai seorang munafik mereka sudah terbiasa dengan aktingnya Suke melambaikan tangannya, jangan berdebat lagi karena Anda telah membayar batu roh, saya akan membantu Anda pulih sekarang berbaring, bootface bisa menyembuhkanmu sekaligus tapi kamu harus menahan rasa sakitnya tentu saja, Dong Genji berkata dengan gembira jika dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya, dia akan membunuh Suke terlebih dahulu orang-orang lainnya juga mengangguk, mereka telah menyaksikan pemulihan Suke sebelumnya ketika tulang-tulangnya dipukul kembali ke tubuhnya, itu pasti sangat menyakitkan namun, karena Suke bisa menahannya, mengapa mereka tidak bisa? dipandu oleh Suke, 20 pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void yang telah membayar 1 juta batu roh kelas terbaik datang ke ruang terbuka dan berbaring mereka tidak takut Suke dapat mencelakakan mereka karena mereka semua tahu bahwa Suke hampir merupakan pemborosan tidak peduli seberapa kuat seni sihirnya tanpa konotasi tahu, dia tidak dapat mencapai tahap pelatihan Void dan akibatnya, tidak dapat membunuh mereka maaf atas masalah ini, Butfes jangan khawatir, saya akan menggunakan ramuan untuk membantu Anda pulih kata Suke sambil menatap Butfes dengan penuh kasih Butfes datang dan menghela nafas aduh, baiklah, menyelamatkan satu orang dari kematian lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai ini adalah takdirku, saya siap membayar berapapun harganya setelah mengatakan itu, dia berjalan ke 20 pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan Void dengan ekspresi muram dan langka enggan kemudian dia melambaikan cakarnya di udara seolah-olah dia sedang menggunakan seni sihir yang luar biasa berdiri di belakang Butfes dengan senyum dingin Suke bertanya sambil menatap Liu Jingning kamu benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa mendapatkan konotasi tahu dalam waktu singkat kan? menggoda orang bodoh ini bukanlah hal yang penting masalah yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menyelamatkan Jiang Hongyan Liu Jingning menggelengkan kepalanya, tidak situasi anda benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya saya juga ingin tahu, bagaimana anda mencapai status anda saat ini tanpa konotasi tahu? tahukah anda bahwa beberapa kultifator kehilangan konotasi tahu karena kecelakaan selama kultifasi? Suke bertanya dengan enggan biasanya, jika itu terjadi, seseorang akan selalu berusaha mendapatkan kembali konotasi tahu dan metode ini mungkin juga cocok untuknya tentu saja, namun, setelah kehilangan konotasi tahu mereka, para pembudidaya ini tidak berguna tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memperbaikinya selain itu, mereka tidak dapat memperoleh kemajuan apapun dalam kultifasi mereka selama sisa hidup mereka, mereka hanyalah orang biasa yang bisa menggunakan seni sihir Liu Jingning berkata Suke langsung menjadi depresi ini sangat membuat frustrasi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa menemukan cara untuk mendapatkan kembali konotasi tahu berbaring saja, aku akan menyembuhkan lukamu Bootface berteriak saat ini kemudian dia berlari ke arah Dong Genji yang paling dekat dengannya suara mendesing Bootface melompat ke langit dan tiba-tiba menendang di antara kaki Dong Genji Bang! Ah! seketika, Dong Genji terduduk dan berteriak histeris Hei, kenapa kau berteriak? tubuh bagian bawahmu terluka oleh pria itu sebelumnya aku menyembuhkan lukamu dulu jika kamu berteriak seperti ini, perawatanku tidak akan berhasil Bootface berkata, mengerutkan alisnya yang lainnya terkejut mungkinkah pengobatan anjing akan kehilangan efektifitasnya jika kita berteriak kesakitan? tepat, saya dipukuli habis-habisan sebelumnya tetapi saya tidak berteriak kenapa kamu berteriak? Dong Genji, setidaknya kamu adalah kepala gedung bagaimana anda bisa menyerah pada rasa sakit yang begitu ringan? Suke juga berkata dengan putus asa dari jauh saat ini, Dong Genji hampir ingin membunuh seseorang dia sudah merasa bahwa Suke dan Bootface menipu mereka namun, ketika dia mengingat kembali perlakuan Suke Suke memang tidak berteriak oleh karena itu, kekafirannya untuk sementara ditolak dia menahan rasa sakit yang tajam dengan mengatukkan giginya dan berkata oke, kali ini, aku pasti tidak akan berteriak bagus, Bootface menganggup dan melangkah mundur dia mulai berlari dan melompat tinggi di langit saat berikutnya, dia memberikan tendangan lain ke tubuh bagian bawah Dong Genji saat dia turun seperti bola meriam bang kali ini, tendangan Bootface sangat kuat bahkan membuat lubang besar di tanah seluruh kakinya ada di tanah tubuh bagian bawah Dong Genji sudah berubah menjadi kekacauan berdarah ah tidak peduli seberapa keras Dong Genji berusaha menahan dia tidak tahan lagi dengan rasa sakit jadi dia berteriak histeris lagi rasa sakit ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh pria berengsek, anda berteriak lagi apakah anda benar-benar ingin menyembuhkan luka anda? saya telah menyanyiakan dua perawatan Bootface berkata dengan marah Suki juga menggelengkan kepalanya aduh, sungguh anak yang manja jika dia tidak tahan dengan rasa sakit Bootface, sembuhkan saja luka yang lain orang-orang lainnya juga mengerutkan kening Dong Genji terlalu lemah sebagai pembangkit tenaga listrik di tahap pelatihan void anda baru saja dipukuli oleh sekor anjing beberapa kali mengapa anda tidak bisa menahan rasa sakit? lupakan, tubuh bagian bawah anda tidak ada harapan aku akan menyembuhkan luka untuk yang lain karena aku tidak bisa menyanyiakan kekuatanku untukmu Bootface berkata, menggelengkan kepalanya Suki tiba-tiba berteriak kaget tunggu, Bootface, saya pikir anda telah menggunakan seni sihir yang salah saya meminta anda untuk menyembuhkan mereka dengan ultimate unmatched give me back my health fees mengapa anda menggunakan dick breaker kick? ah, Bootface langsung bingung segera, setelah tiba-tiba dia sadar dia berkata, sialan aku memang menggunakan seni sihir yang salah maaf teman Dong Genji hampir gila karena rasa sakit mendengar dialog antara Suki dan Bootface dia langsung kesal namun, sebelum dia sempat mengatakan sesuatu Suki berteriak dengan marah, maaf jika maaf bisa berhasil mengapa kita membutuhkan polisi? sial, dia telah terluka parah olehmu dengan cepat, kamu harus memperbaiki penanya dengan cacing tanah seekor cacing tanah kata-katanya mengejutkan semua orang di daerah itu setelah beberapa saat mereka semua menyadari arti kata-katanya yang lagi-lagi mengejutkan mereka orang ini sangat kejam mengatakan dia akan memperbaiki penis Dong Genji dengan cacing tanah dia menyeratkan bahwa penis Dong Genji sangat kecil apalagi kalau penisnya patah bagaimana bisa dia memperbaikinya dengan cacing tanah? ini benar-benar tidak masuk akal? aku tidak punya waktu untuk melakukan itu Bootface melolong saya akan memperlakukan orang lain terlebih dahulu ketika dia merasa mati rasa bukannya sakit saya akan kembali untuk merawatnya dia mulai berjalan ke arah orang lain dengan arogan pada saat ini 19 orang lainnya yang tergeletak di tanah menjadi curiga bisakah anjing ini benar-benar menyembuhkan luka kita? mengapa saya mendapatkan firasat buruk tentang ini? tunggu, biarkan aku menggunakan mute art terlebih dahulu yang berbaring di samping Dong Genji adalah tetua keluarga Gong dia khawatir dia akan berteriak jadi dia menggunakan seni sihir untuk membungkam dirinya dengan tergesa-gesa dia sangat lemah bagaimana dia tidak bisa menahan rasa sakit ini? kenapa dia berani hidup di dunia ini? Suke, berdiri di kejauhan, berkata sambil menggelengkan kepalanya kata-katanya sangat mengganggu tetua keluarga Gong namun, dia tidak mau menjawab setelah menggunakan seni bisu dia sedikit menganggukkan kepalanya ke Butfes untuk memberi tanda bahwa perawatan dapat dimulai dia melolong, ini dia tinju kesehatanku yang tak tertandingi yang tak tertandingi Butfes mengangkat kedua cakarnya seolah-olah dia menggunakan seni sihir yang luar biasa setelah itu, cakarnya mulai menghujani tubuh tetua keluarga Gong bang, bang, bang seiring dengan dentuman tumpul yang terus-menerus untayan darah segar mulai muncul di tubuh tetua keluarga Gong sangat menyakitkan hanya menontonnya namun, penatua keluarga Gong tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali matanya melebar dan dia meludahkan darah sekarang dia menyadari bahwa dia telah dibodohi suara mendesing dia mengangkat tangannya dan mencoba menghentikan serangan Butfes dengan seni sihir namun, cakar Butfes mendarat di dahinya bang, setelah dipukul kepalanya penatua keluarga Gong langsung merasa pusing dan hampir tidak sadarkan diri seluruh wajahnya berlumuran darah dia sangat terkejut anjing macam apa ini? bagaimana fisiknya bisa begitu kuat? sebenarnya, tubuh Butfes sangat kuat serangannya akan lebih kuat daripada serangan Suke bahkan jika dia tidak menggunakan seni sihir untungnya, dia tidak memiliki konotasi Tao kalau tidak, dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di Void Training Stage dengan satu pukulan berhenti, beraninya kau membodohi kami? teriak pembangkit tenaga listrik lain dari keluarga Gong dengan marah ketika dia menyadari bahwa mereka telah dibodohi penatua keluarga Gong tidak dapat berbicara tetapi dia dapat mengirim pesan kepada orang lain setelah menerima pesannya, pembangkit tenaga listrik ini segera bergegas ke Butfes dan bersiap untuk membunuhnya aku tidak akan menyelamatkan mereka Butfes, yang ketakutan setengah mati berbalik dan berlari ke arah Suke dengan tergesa-gesa Suke, yang telah bersiap untuk situasi ini meletakkan teratai api tiga warna di telapak tangannya dan berbicara sambil tersenyum rupanya, aku menggodamu aku tidak menyangka kamu bisa sebodoh itu untuk tidak menyadarinya sampai sekarang kamu mencari kematian pusat kekuatan keluarga Gong itu yang sangat kesal, bersiap untuk membunuh Suke dengan seni sihirnya karena Suke tidak ingin menyembuhkan luka mereka mereka bebas untuk membunuhnya kau lah yang mencari kematian Suke mencibir saat dia membuang Viri Lotus kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menciptakan segel petir surgawi raksasa yang melayang di atas kepalanya ledakan teratai api menghantam pembangkit tenaga listrik keluarga Gong secara langsung meskipun tidak memiliki konotasi tau pembangkit tenaga listrik keluarga Gong masih terhempas oleh ledakan yang sangat kuat saat berikutnya segel guntur surgawi menabrak pusat kekuatan yang tersisa di tahap pelatihan void seperti gunung yang sangat besar mundur serangannya mengejutkan para pembudidaya itu yang mulai mundur dengan tergesa-gesa mereka tahu dengan jelas bahwa Suke tidak dapat membunuh mereka karena dia tidak memiliki konotasi tau namun, seni sihirnya bisa memperparah luka mereka ketika mereka mencoba mendekati Suke dia bisa kabur seketika dengan mantranya jadi, mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali mereka akan menderita kerugian besar dengan cara ini berhenti, Jiang Yushu, penatua keluarga Jiang berteriak untuk menghentikan para pembudidaya dan Suke melihat Suke dengan dingin, Jiang Yushu berkata dengan suara rendah hari ini kami akan membiarkanmu pergi sementara tapi kamu akan menjadi musuh seluruh benua timur mulai sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hehehe, kamu tidak bisa membuatku takut dan saya tidak berpikir anda memenuhi syarat untuk menjadi musuh saya Suke mencibir karena dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jiang Yushu hal yang paling dia inginkan sekarang adalah metode untuk memasuki aula perunggu kuno dia tidak ingin menyanyiakan waktunya dengan orang-orang ini teman-teman, ayo bersiap memasuki aula kuno tidak perlu membuang waktu dengan B asteris start kecil ini tanpa konotasi tau, dia hanyalah orang yang terbuang kita akan punya banyak waktu untuk membunuhnya di masa depan Jiang Yushu selesai dengan melihat para pembudidaya para pembudidaya juga mengangguk dan berhenti menyerang Suke lagi dia benar-benar akan melarikan diri jika mereka menyerangnya dengan gerakan membunuh ini akan menyanyiakan kekuatan inti sejati mereka juga, mereka bisa terluka oleh serangan balik Suke yang akan memperparah luka mereka penatua keluarga Gong, yang gemetar karena marah tidak kehilangan kesadarannya dan menerima nasihat Jiang Yushu hanya Dong Genji yang hampir gila dia tidak akan pernah menghapus penghinaan hari ini sepanjang hidupnya Wang Sichong, aku tidak peduli apakah namamu Wang Sichong atau Suke teriak Dong Genji dengan marah sambil berbaring di tanah mulai sekarang, kamu telah menjadi musuh bebuyutan gedung karefri kami akan memburumu dimanapun kamu bersembunyi hentikan omong kosongmu, Kasim yang malang anda pandai mengucapkan kata-kata sulit jika kamu bukan pengecut, datang kesini dan pukul aku kata Suke, melambaikan tangannya dengan santai seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan apa yang dikatakan Dong Genji namun, para pembudidaya lainnya dikejutkan oleh deklarasi perang Dong Genji yang sama menakutkannya dengan peringatan dari keluarga besar dan sekte lainnya gedung karefri penuh dengan orang-orang jenius banyak orang mencoba yang terbaik untuk bergabung jika Dong Genji menggunakan beberapa tempat sebagai hadiah mungkin semua penguasa di dunia ini akan mulai memburu Suke yang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi Liu Jingning mengirim pesan sambil menatap Suke bocah cilik, ayo pergi dari sini, ikuti aku tidak, aku akan mengeluarkan Hong Yan dari benda itu Suke menggelengkan kepalanya saat dia memanggil sistem dan mencoba menemukan cara untuk menyelamatkan Jiang Hong Yan namun, sistem hanya dapat membuat satu metode yaitu mematakan mantra secara paksa prasyaratnya adalah dia harus menjadi master mantra surgawi tingkat 2 Liu Jingning terus mencoba membujuknya dengan pesan sekarang pintu masuknya telah menghilang Aula kuno bahkan tidak bisa dibuka oleh orang-orang itu, apalagi kamu juga, dalam beberapa hari, para leluhur di tahap sintesis bentuk yang terkejut juga akan datang ke sini jika Anda tinggal di sini, Anda tidak akan dapat melakukan apa-apa dan hidup Anda akan dalam bahaya Suke terdiam dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa jika dia tinggal di sini namun, jika dia pergi, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa sekarang Jiang Hong Yan terjebak di Aula Kuno tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati dia sedang tidak mood untuk terus bersikap tangguh selain itu, dia akan membutuhkan sejumlah besar acting tough points untuk mencapai master mantra surgawi level 2 yang akan memakan waktu lama Saudara Su, jika Anda ingin memasuki Aula Perunggu Kuno dengan mendapatkan konotasi tau Anda mungkin guru saya dapat membantu Anda tapi kamu harus ikut denganku ke Heaven Secret Pavilion dulu suara renyah dan merdu tiba-tiba melayang di benaknya Suke berbalik dan menemukan Han Ying perawan suci pavilion rahasia surga mengiriminya pesan pavilion rahasia surga bagaimana seorang peramal dapat membantu saya mendapatkan konotasi tau saya Suke menjawab dengan dingin dia tidak menyukai sekte-sekte besar itu masalah ini bahkan tidak bisa diselesaikan oleh sistem dia tidak percaya sekte besar itu bisa menyelesaikannya kamu salah, jawab Han Ying dengan tenang dengan sedikit menggelengkan kepalanya meramal bukan satu-satunya keahlian pavilion rahasia surga guru saya sering memberitahu saya bahwa pavilion rahasia surga hanyalah sebuah cabang kecil sekolah ortodoks yang sebenarnya adalah Heaven Patching Pavilion itu memiliki seni sihir yang bahkan lebih kuat dari seni kaisar langit dan namanya adalah Heaven Patching Art seni menambal surga? segera, Suke tersentuh? menurut ingatannya di masa lalunya dia tahu seni menambal surga adalah seni untuk menyembuhkan penyesalan terus terang, itu bisa memberi orang kesempatan untuk membatalkan apa yang telah mereka lakukan namun, mungkinkah seni ini nyata? dia bahkan tidak dapat menemukannya di tokosistem rupanya, peringkat seni ini pasti sangat tinggi itu tidak tersedia untuknya, setidaknya untuk saat ini selain itu, jika pavilion rahasia surga benar-benar memiliki seni semacam ini mereka seharusnya tidak terkalahkan oleh dunia Suke tiba-tiba menyadari jadi dia mendapatkan kembali ketenangannya tidak peduli apakah pavilion rahasia surga memiliki seni ini atau tidak dia tidak bisa menaruh harapan padanya aku tidak melewatkan tebakanku, seperti yang diharapkan latar belakang Anda cukup misterius bagi Anda untuk mengetahui seni menambal surga saya kira Anda juga tahu efek dari seni ini tampaknya Han Ying telah menemukan sesuatu dari perubahan ekspresi Suke jadi dia menyampaikan pesan lain terus terang, saya tidak tahu seni menambal surga saya hanya membacanya di buku yang mungkin sama sekali berbeda dari seni menambal surga yang Anda sebutkan Suke menggelengkan kepalanya bahkan jika seni menambal surga itu nyata dan sama dengan yang dia tahu itu tetap tidak akan membantunya untuk mendapatkan kembali konotasi tau seni menambal surga dapat menawarkan kesempatan kepada orang-orang untuk membatalkan apa yang telah mereka lakukan tetapi kesempatan itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat misalnya, jika seseorang terluka seseorang dapat memperoleh kembali status tidak terluka dan menghindari cedera dengan menggunakan heaven patching art juga, ketika seseorang akan mati seseorang dapat menggunakan heaven patching art untuk menghindari kematian ini adalah kesempatan untuk membatalkan apa yang telah dilakukan namun, dia tidak memiliki konotasi tau yang merupakan kesalahan yang dia buat sejak awal mungkinkah heaven patching art juga menawarinya kesempatan untuk memperbaikinya? kemungkinannya sangat rendah biarkan aku mengatakannya seperti ini sebenarnya saya juga tidak tahu heaven patching art saya kira tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya namun, ketika tuanku masih muda dia biasa melihat sekilas seni menambal surga sekilas itu memberinya kekuatan dan statusnya saat ini hari ini kata Han Ying sambil melihat Suke dengan hati-hati seolah dia mencoba untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari ekspresi Suke namun, kali ini, Suke sangat tenang dia berkata sambil menggelengkan kepalanya saya juga tidak tahu seni menambal surga namun, saya tahu bahwa bahkan heaven patching art yang lengkap pun tidak dapat membantu saya tidak, saya yakin ada cara untuk mendapatkan kembali konotasi tahu Anda Han Ying berkata dengan tegas kali ini Suke tercengang dan mengangkat alisnya berkata, kalau begitu beritahu aku Han Ying tersenyum dan menyampaikan pesan syaratnya adalah kamu harus ikut denganku ke heaven secret pavilion dan memberitahu kami heaven patching art lho hanya itu, itu sederhana saya dapat memberitahu Anda sekarang saya tidak perlu pergi ke pavilion rahasia surga Anda Suke mengangkat bahu dan cukup bingung tidak, kamu harus mengatakannya di depan tuanku lalu kami akan tahu apakah kamu menipu kami atau tidak kata Han Ying dengan senyum tipis setelah berurusan dengan Suke selama sehari Han Ying tahu dengan jelas bahwa dia tidak akan mempercayai kata-kata Suke hanya tuannya yang bisa mengetahui keaslian kata-kata Suke selain itu, tujuan dia meminta Suke untuk pergi ke pavilion rahasia surga bukan hanya untuk seni menambal surga dia berencana untuk meminta gurunya untuk mengetahui latar belakang dan sejarah Suke melalui ramalan sehingga mereka akan mengetahui asal-muasal seni sihir Suke oh, tidak, aku tidak akan pergi namun, Suke menolak Han Ying secara langsung tanpa ragu dan segera pergi apakah kamu sedang bercanda? pergi ke pavilion rahasia surga? mengapa saya harus mematuhi perintah Anda? the king of acting top harus mempertahankan harga dirinya? selain itu, dari kata-kata Han Ying dia tahu seni menambal surga akan berbeda dari yang dilirik oleh rahasia orang tua surga seni menambal surga yang dia tahu bisa menyembuhkan penyesalan sementara seni yang dilihat sekilas oleh orang tua rahasia surga memberinya seni ramalan misterius oleh karena itu, mereka sangat berbeda apakah kamu tidak ingin mendapatkan kembali konotasi taumu? Han Ying bertanya dengan heran dia tidak menyangka Suke bisa menolaknya secara langsung biasanya, ketika orang tahu ada cara untuk mendapatkan kembali konotasi tau mereka mereka akan mencarinya dengan segala cara pria ini tidak mengikuti pola umum dengan menolak lamarannya secara langsung tentu saja, tapi aku tahu apa yang disebut metodemu sama sekali tidak bisa diandalkan selain itu, saya juga tidak ingin pergi ke pavilion rahasia surga Anda setelah berbicara, Suke berjalan langsung ke area di bawah aula perunggu kuno Liu Jingning telah memberi tahunya bahwa tidak ada yang berhasil mendapatkan kembali konotasi tau di dunia ini mengapa Han Ying memilih untuk memberi tahunya? tidakkah dia khawatir pavilion rahasia surga akan terancam dengan membocorkan berita ini? oleh karena itu, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan melihat punggung Suke, Han Ying mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa karena apa yang disebut metodenya memang tidak dapat diandalkan tidak ada yang bisa berhasil dengan itu apa yang baru saja terjadi? apakah ada seseorang yang cukup berani untuk menghubungi Anda? Liu Jingning bertanya dengan bingung karena dia telah melihat Suke berbicara dengan orang lain sebelumnya ketika dia berada di sampingnya Suke tersenyum dan memberi tahu Liu Jingning tentang percakapan antara dia dan Han Ying mendengar ini, Liu Jingning tercengang dan bertanya dengan ekspresi wajah yang aneh kamu salah pavilion rahasia surga benar-benar memiliki metode untuk mendapatkan kembali konotasi tau apa? Suke langsung tercengang mungkinkah saya mengakali diri saya sendiri? ini tidak masuk akal bukankah Anda mengatakan tidak ada metode untuk itu? dia bertanya dengan heran Liu Jingning tersenyum sedikit dan berkata karena kebetulan, saya juga tahu apa yang disebut metode pavilion rahasia surga tapi cara itu sama sekali tidak berguna itu tidak lain adalah hayalan wow, itu kabar baik Suke menghela nafas lega ini jelas bukan kabar baik mengapa Anda merasa lega? Liu Jingning bertanya dengan heran setidaknya aku tahu aku tidak mengakali diriku sendiri sekarang, tolong beritahu saya tentang metode pavilion rahasia surga ini kata Suke dengan penuh minat Liu Jingning berhenti sebentar dan berkata sambil menggelengkan kepalanya sebenarnya, metode yang disebut ini tidak akan berhasil sama sekali di masa lalu, seseorang biasa datang ke pavilion rahasia surga dan meminta metode untuk mendapatkan kembali konotasi tau dari rahasia orang tua surga namun, pavilion rahasia surga baru saja menutup pintunya dan menolak untuk melihat pengunjung karena metode mereka tidak berhasil sama sekali pria itu berlutut di luar pavilion rahasia surga selama 49 hari dan dengan tegas menolak untuk pergi suatu malam, dibawah pengaruh alkohol rahasia orang tua surga mengungkapkan bahwa seseorang tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali konotasi tau kecuali dia dapat memahami tau dengan menghancurkan kultifasinya sendiri dan menjadi orang biasa lagi ini disebut penghancuran sebelum pendirian kembali penghancuran kultifasi sendiri, penghancuran sebelum pendirian kembali suke terkejut, sepertinya cara ini benar-benar bisa berhasil sepertinya Liu Jingning telah memperhatikan keinginan di mata suke saat dia langsung berkata, bocah cilik, jangan gegabuh satu-satunya cara untuk menghancurkan kultifasi adalah menghancurkan dantian akar spiritual juga akan hancur bersama dantian maka anda tidak akan pernah bisa mulai berkultifasi lagi dalam hidup anda apalagi, jangan lupa kalian sudah menjadi musuh bersama di benua timur banyak orang menargetkan anda jika anda menghancurkan kultifasi anda, tidak ada yang bisa melindungi anda saya tahu, suke mengangguk, tetapi dia tidak dapat menahan diri jauh di dalam hatinya bisakah penghancuran diri kultifasi merusak akar spiritual saya? orang lain perlu khawatir tentang ini, tentu saja, tetapi bukan dia pada awalnya, seluruh akar spiritualnya telah dicabut sistem telah memperbaiki akar spiritualnya sepenuhnya sekarang, dia hanya perlu melakukannya lagi, yang tidak perlu ditakuti namun, satu hal yang disebutkan Liu Jingning benar dia benar-benar mengalami masa sulit di benua timur tidak ada perbedaan antara penghancuran diri kultifasi dan bunuh diri pada saat itu, tidak peduli berapa banyak mantra pelarian ilahi yang dia miliki dia tidak dapat menggunakannya dengan bebas seperti sekarang bocah cilik, jangan bilang kau serius mempertimbangkan metode itu Liu Jingning mengerutkan kening dan bertanya, menatap suke dia tidak khawatir tentang orang lain tapi suke adalah seseorang yang tidak pernah mengikuti polanya dia khawatir suke akan benar-benar mencoba metode itu tidak, bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh seperti itu? suke berkata dengan malu dia tidak akan pernah merusak kultifasinya ketika dia tidak bisa memastikan lingkungan yang aman untuk kultifasi ulangnya Liu Jingning tersenyum hampa untuk mengungkapkan kekhawatirannya pada pemikiran bahwa dia mungkin melakukan itu suke tidak ingin menyanyiakan kata-katanya dia melompat ke langit dan mencoba memasuki aula kuno lagi namun, tidak ada yang berubah meskipun pintu masuk aula kuno telah menghilang suke baru saja melewati aula kuno dan tidak dapat merasakan keberadaannya sama sekali sayang, bocah kecil, aku minta maaf atas kehilanganmu butfes menghela nafas dan menepuk punggung suke dengan salah satu cakarnya suke merasa ada yang tidak beres dia berbalik dan langsung kesal butfes tidak menghiburnya dia menyeka darah dari kakinya ke pakaian suke darah itu berasal dari bagian tertentu dari tubuh Dong Genji berengsek, apakah anda ingin pukulan yang bagus? suke mencoba meraih butfes dan memukulinya F asteris ceka, tidak ada perbuatan baik yang tidak dihukum aku menghiburmu, butfes berbalik dan segera melarikan diri aku tidak butuh penghiburanmu suke mengutuk, tapi dia sedang tidak ingin bermain dengan butfes dia berhenti di luar aula perunggu kuno melihat aula kuno, dia merasa sangat kecewa Jiang Hongyan ada di sana, begitu dekat dengannya tapi sepertinya dia jauh dan tak tersentuh seolah-olah dia berada di sudut paling terpencil di dunia mungkinkah aku bisa menyelamatkanmu hanya ketika aku menjadi master mantra surgawi level 2? suke bergumam dengan suara rendah selama bertahun-tahun, dia dalam pelarian untuk menghidupkan kembali Xiao Rou dengan mencari 5 genesis herb dan berhasil menemukan 3 herbal namun, 2 herbal lainnya telah diambil oleh Duan Jiu De karena itu, dia datang ke benua timur sekarang, dia masih belum menemukan Duan Jiu De dan menghidupkan kembali Xiao Rou Jiang Hongyan hendak meninggalkannya ini sangat membuat suki frustrasi menjadi master mantra surgawi mungkin lebih sulit daripada menghidupkan kembali Xiao Rou sayang, dia menghela nafas, hendak pergi namun, ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik di void training stage di area tersebut sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya yah, aku masih punya tas hadiah besar misteri? mata suke berbinar ketika dia telah membunuh pembangkit tenaga listrik pertama di tahap pelatihan void dia telah menerima tas hadiah misteri besar dan belum sempat membukanya dia berada di ujung tali atas masalah ini jadi dia melihat tas hadiah ini sebagai solusi yang memungkinkan karena itu bisa membawakan sesuatu yang dia butuhkan tapi itu membutuhkan keberuntungan dan hal terakhir yang dia miliki adalah keberuntungan ini adalah pertama kalinya suke mengaktifkan sistem dengan sangat gugup dan penuh harap dia memasuki paket sistem dan melihat tas misteri besar jantungnya tidak bisa membantu tetapi berdetak lebih cepat dia benar-benar sangat gugup ini memutuskan apakah dia bisa memasuki aula perunggu kuno dan menyelamatkan Jiang Hongyan ada dua metode untuknya dia bisa mendapatkan konotasi tao di tas hadiah atau sesuatu yang bisa mematakan mantra di aula kuno dia mengandalkan tas hadiah sistem, aktifkan laki aura suke berkata dengan hati-hati di dalam hatinya laki aura akan menghabiskan banyak acting top points tapi itu juga bisa meningkatkan kemungkinan mendapatkan barang yang dia butuhkan ketika aura keberuntungan diaktifkan suke memusatkan pikirannya pada konotasi tao dan mematahkan mantranya saat dia memusatkan perhatian pada tas misteri besar di paket sistem buka, teriaknya dalam hati kemudian, big misteri bug terbuka seketika beberapa aliran cahaya melesat keluar dan mendarat di ruang kosong di paket sistem saat berikutnya, nada peringatan sistem masuk ding, selamat kepada tuan rumah dalam memperoleh tubuh tao asli ding, selamat kepada tuan rumah dalam memperoleh bagian kelima dari yang berubah menjadi tiga yang bercahaya murni ding, selamat kepada tuan rumah dalam memperoleh hukum dasar transfer budidaya yang hanya dapat digunakan sekali seumur hidup tuan rumah ding, selamat kepada tuan rumah dalam memperoleh seni sulap yang tidak memiliki peringkat, yang tidak memiliki nama hos dapat menamai seni sulap ini astaga, sial suke hampir memuntahkan darah apa-apaan semua ini? dia sedikit bersemangat tentang bagian kelima dari yang berubah menjadi tiga yang bercahaya murni namun, hal-hal lain membuat frustrasi dia telah memperoleh bagian ketiga dari yang berubah menjadi tiga yang murni yang telah dia berikan kepada Jiang Hongyan dengan bagian itu, Jiang Hongyan berhasil mencapai tahap pelatihan void dari tahap transformasi bayi menurut rumor, bagian keempat dari satu berubah menjadi tiga yang murni tersembunyi-tersembunyi di uji coba tanah misteri di benua selatan yang akan segera dimulai oleh karena itu, Suki cukup terkejut mendapatkan bagian kelima lebih awal yang dia butuhkan adalah konotasi Tao jika konotasi Tao tidak tersedia, hal lain yang dapat mematakan mantra di aula kuno juga dapat diterima sekarang, apa yang saya dapatkan dari tas hadiah? laki aura sama sekali tidak efektif berengsek, laki aura F Asterisk King ini tidak lain adalah palsu Suki sangat marah sehingga dia segera menonaktifkan laki aura 8.000 acting tough points telah dikonsumsi sekarang dengan 1.000 acting tough points dikonsumsi setiap detik dan apa yang dia dapatkan hampir tidak berguna bagaimana dia bisa tetap tenang? bocah kecil, apa yang akan kamu lakukan? jangan buat masalah lagi sepertinya Liu Jingning merasakan kemarahan Suki, jadi dia mengirim pesan untuk mengingatkannya saat dia menatapnya dengan bingung aku tidak akan membuat masalah Suki menggelengkan kepalanya saat dia menghela nafas dan mencoba untuk tenang perlahan sebenarnya, dia harus bertanggung jawab atas semua ini jika dia tidak bernafsu untuk kenyamanan dengan mengumpulkan pengalaman melalui membunuh orang dia tidak mungkin begitu tidak berdaya hari ini dengan mengandalkan tas hadiah untuk mengubah takdirnya apakah benar-benar tidak ada cara lain? Suki tidak bisa menerimanya jika dia meninggalkan Jiang Hongyan di sini, dia akan sangat menderita selama beberapa tahun ke depan bocah cilik, aku khawatir jiwamu telah diambil kembali oleh wanita itu apakah benar-benar perlu menjadi begitu frustrasi? paling buruk anda bisa mengolah diri sendiri selama beberapa ratus tahun lagi saat kamu kembali, kamu bisa membuka aula kuno dan menyelamatkannya Budfest, yang telah kembali, mencoba menghibur Suki sayang Suki menghela nafas dan dengan sedih berkata, aku tidak punya pilihan dia sangat cantik dan menarik, dan dia telah menghancurkan jiwaku titik, titik tidak, itu karena aku pria yang penyanyang bahkan jika sekor kupu-kupu terjebak, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya sekarang yang terjebak adalah Jiang Hongyan apakah anda tahu arti dari, kasus yang melibatkan nyawa manusia harus ditangani dengan sangat hati-hati? bagaimana jika yang terjebak adalah si iblis wanita Liu Jingning? Budfest bertanya dengan rasa ingin tahu aku juga akan menyelamatkannya ketika tidak ada yang mau pergi ke neraka, saya akan melakukannya Suki berkata dengan cara yang penuh belas kasihan dan heroik bagaimana jika yang terjebak adalah Dong Genji? aku juga, aku akan membiarkannya mati bisakah Dong Genji dianggap sebagai seseorang? kamu menyelamatkannya karena dia cantik? anda tidak akan tertarik jika seorang pria terjebak kamu tidak tahu apa-apa, aku mengejar cinta sejatiku berengsek, kamu benar-benar memiliki banyak cinta sejati itu sudah pasti, saya memiliki cinta yang tak terbatas kamu tidak bisa mengerti, karena kamu adalah seekor anjing F asterisk ck, saya serigala, naga ajaib titik, titik, petik 2 pria dan anjing itu memulai pertengkaran sengit di langit para pembudidaya lainnya mengerutkan kening pada kebisingan yang mereka buat jadi, mereka mengisolasi kebisingan dengan sihir karena pertengkaran itu penuh dengan kata-kata kotor yang memalukan Liu Jingning tercengang dengan pertengkaran mereka dia berlari dengan alis berkerut bisakah kamu menghentikan pertengkaranmu yang tidak berarti dan mengikutiku keluar dari sini? tidak masalah, dan saya akan kembali Suke berkata dengan tegas sekarang dia percaya dia tidak bisa tinggal di sini lagi setelah bertengkar dengan bootfest, dia merasa sedikit lebih baik dia harus menerima kenyataan bahwa saat ini dia tidak dapat menyelamatkan Jiang Hongyan dan dia tidak dapat berbuat apa-apa dengan tetap di sini ketika leluhur di tahap sintesis bentuk tiba dia juga akan terancam punah satu-satunya cara adalah mendapatkan poin tangguh akting yang cukup sehingga dia bisa menjadi master mantra surgawi suara mendesing akhirnya, dia menyalakan mantra pelarian ilahi dan meninggalkan area itu bersama Liu Jingning dan bootfest dia telah memutuskan untuk pergi ke benua selatan dalam perjalanan, Suke merasakan kehilangan dia memanggil sistem dan memasuki paket sistem kemudian, dia mulai meninjau barang-barang yang diperoleh dari Big Mystery Bug tubuh Tao asli, janin Tao asli dan alami, level saat ini adalah orang biasa setelah kultivasi, itu bisa menjadi inkarnasi Tuan Rumah setelah mencapai puncak tahap pelatihan Void itu bisa bergabung dengan Tuan Rumah dan mereka bisa mencapai tahap sintesis bentuk bersama dan menggandakan kekuatan Tuan Rumah astaga! mata Suke langsung melebar awalnya, dia mengira tubuh Tao tidak berguna itu sangat mirip dengan replika dan bisa sekuat Shadow Mate of Three Towsat Thunders paling banyak Shadow Mate of Three Towsat Thunders tidak bisa dibunuh sedangkan tubuh Tao bisa dibunuh kapan saja dia tidak pernah berharap tubuh Tao ini menjadi alat curang setelah mencapai puncak tahap pelatihan Void melalui kultivasi itu bisa bergabung dengannya untuk menggandakan kekuatannya dengan cara ini, satu tambah satu lebih besar dari dua setelah mencapai tahap sintesis bentuk dia bisa menikmati keuntungan dua lawan satu saat dia bertarung melawan yang lain jika dia memanggil tubuh ilusi gunturnya keuntungannya akan ditingkatkan menjadi empat lawan satu tidak ada yang bisa mengalahkannya saat itu namun, titik, itu masih tidak berguna sampai sekarang air jauh tidak bisa memuaskan dahaga saat ini tubuh Tao itu luar biasa tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah aula perunggu kuno sayang, Suke menghela nafas berat saat dia terbang ke depan Liu Jingning dan Bootface terkejut dengan desahannya tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa karena mereka mengira Suke masih mengkhawatirkan Jiang Hongyan dengan penyesalan yang mendalam Suke beralih ke item lain hukum mendasar transfer kultivasi ini dapat digunakan untuk mentransfer pencapaian dan kekuatan kultivasi seumur hidup tuan rumah kepada orang lain perhatian, tuan rumah hanya dapat menggunakan seni sulap ini sekali seumur hidupnya seni sihir anonim, seni sulap ini tidak dinilai levelnya bisa naik seiring dengan pemahaman Suke tentangnya tidak ada batas atas untuk level seni sulap ini saat ini, seni sulap ini belum memiliki nama seni sulap yang tidak dinilai? apa gunanya itu? Suke langsung penasaran dan tertarik dengan seni sulap anonim ini dia bahkan membuka seni sulap dan tidak menemukan apapun di dalamnya itu adalah buku tanpa kata setelah membaca deskripsi lagi, dia akhirnya menyadari arti dari item ini itu hanya kesempatan baginya untuk menciptakan seni sulap sendiri mengapa sistem menggambarkannya dengan cara yang begitu misterius? itu sama sekali tidak berguna sayang, Suke menghela nafas berat lagi Liu Jingning tidak tahan lagi dia mengerutkan alisnya bocah cilik, kenapa kamu selalu menghela nafas? bisakah anda menenangkan diri dan bertindak seperti laki-laki? dia benar-benar tidak menyukai status Suke saat ini dia sangat tertekan setelah satu kemunduran yang bahkan lebih buruk daripada putra suci kamu tidak tahu apa-apa? Suke menggelengkan kepalanya dia menghela nafas karena dia baru saja menderita kerugian besar begitu banyak acting top points yang terbuang percuma saat membuka tas hadiah dan yang dia dapatkan adalah sampah kecuali yang berubah menjadi tiga yang murni bercahaya bagaimana saya bisa mendapatkan hukum mendasar transfer kultifasi? hanya orang bodoh yang bisa mentransfer pencapaian kultifasinya kepada orang lain? tunggu sepertinya masalah saya bisa diselesaikan? mata Suke langsung berbinar seolah-olah dia menyadari sesuatu sialan, aku mengerti sekarang saya harus menghancurkan kultifasi saya berengsek, ini sangat menjengkelkan jika saya protagonis dari sebuah novel penulisnya pastikan tonggas Suke sangat terkejut dia terkejut dengan relevansi di antara barang-barang di dalam tas hadiah dan dia cukup senang karena dia telah menemukan cara untuk mendapatkan konotasi taonya apakah tamu? Liu Jingning terkejut dengan keluhan Suke dia tidak menangkap kata-katanya yang lain tetapi dia mendengar hancurkan kultifasi saya dengan jelas Suke tersenyum sambil mengibaskan rambutnya kemudian, dia berkata dengan percaya diri saya akan menghancurkan kultifasi saya dan memulai kembali dari nol Terima kasih telah menonton! Terima kasih.